272 laporan penyelewengan Bansos di Lumajang telah diterima Menteri Sosial Tri Risma hari ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini menerima 272 laporan penyelewengan dana bantuan sosial di Desa Sawaran Kulon Kedung Cacang, Lumajang, Jawa Timur Dengan program yang diselawengkan bermacam-macam Risma menerima laporan dukaan pemotongan dana bantuan sosial di program bantuan pangan non-tunai atau BPNT Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Usaha Mikro Aduan ini diterima Risma pada saat berdialog di Balai Desa Sawaran Kulon Risma menjamin akan menindak tegas oknum yang bertanggung jawab dalam penerimaan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini Risma juga telah berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk mengusut laporan tersebut Risma juga mendapat laporan dukaan monopoli pengadaan beras yang dilakukan salah satu distributor ke sejumlah e-warung binaan Risma minta kepada pihak bank untuk menindak distributor karena menggunakan jejaring saat menjabat sebagai karyawan bank Bupati Lumajang Tori Kulhak mengusulkan kepada pemerintah untuk membeli pasokan barang atau sembako melalui Kelompok tani yang ada di Lumajang agar bisa lebih membangun perekonomian tani di Lumajang Ditulis oleh Aulia Siva Editor Surya Perkasa Medcom ID